Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama kami Ayana Bedfam channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran di pertemuan kali ini Ayana Bedfam akan membahas rawatan burung terucukan bahan agar cepat cinak teman-teman dulu saya pernah membahas cara menyinakan terucukan dengan cara cabut budu nah sekarang saya akan membahas cara menyinakan burung terucukan dengan cara mandi dan harus diimbangi dengan 6 kategori lainnya yang akan kita bahas di pertemuan kali ini nah dalam merawat burung terucukan bahan kita harus memilih salah satu metode mau dijinakan dulu atau mau dibiarkan saja untuk cepat bunyi tidak bisa memilih keduanya ya teman-teman harus pilih salah satu sekali lagi harus pilih salah satu oke kita akan bahas penyinakan dulu dalam proses penyinakan burung terucukan dengan cara apapun pasti mengandung banyak resiko terutama stres ya teman-teman dan yang paling terpenting adalah kita harus punya banyak waktu untuk menyinakan burung terucukan itu yang pasti kalau tidak ingin ribet ya pastinya kita harus membeli burung terucukan yang setengah jadi maupun yang sudah mapan minimalnya jadi tidak terlalu menguras banyak waktu ya teman-teman oke ada 7 kategori untuk menyinakan burung terucukan bakalan teman-teman oke langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mandikanlah burung terucukan lebih sering teman-teman baik dipegang maupun disemprot sama saja teman-teman tetap keduanya mengandung resiko stres teman-teman tapi dengan cara seperti itu kita bisa mengurangi daripada girasnya burung terucukan bakalan teman-teman nah untuk cara mandi sendiri bisa kita lakukan dengan cara disemprot kalau disemprot kita menggunakan campuran sampo bayi ya teman-teman agar bulunya cepat basah jadi tidak terlalu lama untuk menyemprotnya nah kalau dengan kita menggunakan sampo bayi itu bisa mengurangi daripada tingkat stresnya karena dalam penyemprotannya itu tidak terlalu lama pastinya lakukan penyemprotan dari atas dulu jangan dilakukan dari samping maupun dari depan teman-teman terkecuali sudah disemprot dari atas baru kita lakukan dari samping maupun dari depan ya teman-teman nah itu kalau kita mandikan dengan cara disemprot nah bagaimana kalau kita mandikan dengan cara dipegang itu sebetulnya ya sama saja teman-teman tetap mengandung resiko stres tapi dengan cara kita mandikan dipegang ini juga lumayan efektif teman-teman ini juga bisa menjinakkan burung tercukan kalau kita mandikan dengan cara dipegang itu bisa langsung ditaruh di bawah keran teman-teman asalkan jangan terlalu besar menyalakan kerannya ya teman-teman jadi airnya mengucurnya itu tidak terlalu besar sehingga tidak mengandung resiko stres yang sangat parah teman-teman nah kalau kita mandikan dengan cara dipegang ini ada perbedaannya dengan cara disemprot ya teman-teman kalau disemprot cukup kita menyemprotnya itu jangan terlalu lama harus menggunakan sampo bayi supaya tidak terlalu lama nah berbeda dengan burung yang dimandikan dengan cara dipegang itu justru harus lama teman-teman karena semakin kita interaksi dengan burung tersebut dengan cara kita memandikan dipegang dan dengan perasaan justru burung tidak merasa tertekan teman-teman sehingga burung akan cepat jinak jadi cara memandikannya harus dengan perasaan dielus-elus ya burunya terutama bagian sayap, bagian ekor, dan bagian dadanya teman-teman walaupun durasinya lama itu boleh-boleh saja jadi semakin lama kita memandikan burung dengan cara dipegang itu semakin cepat jinak pula dan semakin cepat burung adaptasi dengan pemiliknya teman-teman sehingga burung akan cepat jinak pastinya nah setelah kita melakukan pemandian baik dipegang maupun dengan cara disemprot barulah kita melakukan penjemuran teman-teman nah proses penjemuran ini itu usahakan jangan terlalu lama biarkan burung merapihkan bulu-bulunya saja dan jangan terlalu kering barulah kita mulai angkat burungnya teman-teman nah langkah selanjutnya burung tidak terlalu kering kita angin-anginkan dan gantunglah agak rendah teman-teman tidak harus satu titik ya teman-teman justru boleh beberapa titik karena tujuannya untuk mengadaptasikan burung tersebut agar terbiasa dengan lalu-lalang teman-teman terkecuali mengadaptasikan burung barulah satu titik berbeda dengan cara kita menjinakkan burung metodenya itu beda teman-teman nah itu langkah kedua oke kita lanjutkan di langkah yang ketiga teman-teman oke di langkah ketiga gantunglah burung yang agak rendah terutama yang banyak lalu-lalang orangnya teman-teman terutama keluarga kita sendiri syukur-syukur bisa di pinggir jalan raya maupun di pasar teman-teman kalau kita dekat rumahnya disitu kalau tidak ya kita cukup menggantung yang agak rendah yang minimalnya sering dilewati keluarga kita sendiri teman-teman itu yang ketiga oke kita lanjutkan yang keempat hindari pengkerodongan teman-teman nah untuk menjinakkan burung terjukan bakalan itu jangan sampai kita mengkerodong teman-teman kalau kita sering mengkerodong sama saja kita menyamankan burung teman-teman nah kita buat burung supaya cepat adaptasi dengan cara non-kerodong teman-teman nah itu yang keempat oke kita lanjutkan yang kelima teman-teman makanan jangan telat buah terutama pisang dan jangan telat ekstra fooding terutama jangkrik dan ulat hongkong teman-teman nah takaran daripada jangkrik dan ulat hongkongnya itu menyesuaikan burung saja ya teman-teman karena kadang-kadang burung yang masih bakalan itu tidak doyan jangkrik teman-teman doyanya biasanya ulat hongkong tapi usahakan bisa doyan jangkrik karena kalau doyanya ulat hongkong saja itu gampang sekali overbirahi nanti kalau burungnya sudah mapan terutama nah jadi usahakan dilatih doyan jangkrik ya teman-teman nah kalau food ya pasti itu malah justru yang paling utama harus doyan food dulu ya teman-teman supaya kita tidak terlalu repot pada saat burung ditinggal pergi teman-teman oke di langkah selanjutnya yaitu yang ke enam kita tetap memberikan ramuan asam jawa untuk mengurangi daripada tingkat stres burung tersebut teman-teman nah oke langkah selanjutnya yaitu yang terakhir adalah gunakan sangkar jangan terlalu besar teman-teman kalau terlalu besar memudahkan burung untuk bergerak sehingga tidak mudah untuk cinak pastinya jadi gunakanlah sangkar yang kecil sehingga burung akan lebih cepat cinak teman-teman nah itulah rawatan-rawatan burung terucukan bakalan supaya agar cepat cinak nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat buat kecamannya seluruh nusyantara salam lestari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh